ini adalah beberapa topeng bujang ganon dan kali ini kita akan tampilkan benda-benda pusaka milik mas Andri yang konon mengandung mistis disini kita lihat ada batu yang bergerak dan batu-batu yang lain mengandung mistis juga selain benda-benda pusaka mas Andri juga mengkoleksi duit ataupun koin-koin dari duit Indonesia dan negara luar uang lama dan uang-uang kuno dan kali ini kita menempuh perjalanan ke rumah mas Andri dan ada beberapa lagi koleksi-koleksi benda pusaka serta koin dari mas Andri dan kali ini kita pun sampai ke rumah mas Andri mana-mana adanya lagi bersih-bersih wih banyak ya banyak kali sing wih wih apa itu ngeri kali banyak kali gile ini aku mau ke Malaysia ini 6 cuy 96 iya kan 96 ini 100 yang tadi kan 50 sih bukan 100 yang sepasang ini sepasang itu ya sepasang itu ya sepasang ngerti-ngerti kali banget sih kayak lumut ya lumut hijau ya kayak lumut apanya nah itu kurangka juga itu apa itu ya jadi satet ya hijau lumut hijau lumut ya banyak banget wah ini koleksi duit wah wih wih dasar kali ini koleksi duit ini mereka punya wih wah ini mereka punya ini koin-koin apa ya zaman dulu ya ini Belanda iya ini Belanda perak oh iya eh ini banyak loh cari orang ini jadi kalau selama nyimpen ini semua nih nyimpen kayak keris-keris ini ada gak sih kau terpengaruh ataupun kejadian-kejadian yang aneh gitu ada sih pas mesin tidur didatangin kadang pun ada juga yang datang sendiri datang sendiri minta makan ya kita kasih makan habis sudah kita kasih makan kita tengok sih kira-kira ada bahaya ataupun jahat kira-kira baik kita penguat tapi kalau ada jahat ya kita buangkan lagi lah kita pulangkan lagi gitu yang dapet mistiknya ini ini dari koinnya atau emang dari kerisnya atau dari batu-batunya ini dari batu sama dari keris dari segini lah kayak batu sama ini kasih makan kasih apa semua lah ya iya kasih makan kita cuma nengoknya disini kasih minum guys karena ini berbentuk air kalau makan itu dia dari mana gitu ya dari sini juga minum kalian makan lah ini minum kalian makan ya ini udah banyak habis belum dibeli juga makanya mau dibersihkan mana yang habis mau dibeli lah gitu kejadian anehnya ini apa yang ibaratnya dari keris kah atau dari batu kebanyakan sih dari keris gitu keris dari keris hal mistik apa yang mengganggu dirimu waktu adem panas badan ini tadi kan adem panas terus mesti kita tengok sebelum macam ada-ada sosok-sosok yang makhluk-makhluk gaib gitu lah dari pendamping ini tadi dari kodamnya dari kodamnya ini dari kodamnya disengkarnakan ibaratkan dia ini pertama mau minta makan sama aku mungkin karena aku yang terlalu takut lah mungkin bahasa yang terlalu takut sama ini jadi spontan agak kaget yang maksudnya namanya muncet tiba-tiba apa gak kaget terus ku tanyai mau apa mau apa eh rupanya minta makan jadi pertama kali pertama kali kita bahas kita bahas ya ini pertama kali kau dapat ini dari mana ini pertama kali pulang nonton jarak pulang nonton jarak lebih nyaman di sini apa yang ini ini pemakaiannya ini yang itu kenapa karena ini ibaratkan masak dari gigitannya sih lebih apa kan kasih pokok ke sini daripada yang itu dari kayu aja kita udah bisa membedakan tipis cuy kecil udah berapa kali sempet nak gigit-gigit nih kita bawa main nampak bukas cokotanya kasih gigitannya iya nampak berarti kalau untuk masalah harga kalau harga lebih mahalan mana ini mahalan ini mahalan itu yang mau pegang selisih berapa 10% 10% selisih 10% berarti baratnya kalau misalnya 1 juta ini berapa cok cuma 100 ribu iya gak sih gak tau ini aku belinya sama 120 ribu karena ongkir kalau menda ditrokok jadi 150 ribu jangan jangan kalau bilang aku mesennya dari aku jangan kalau bilang mesennya dari aku selisihnya 10% berarti kalau ini harga 100 ribu ini harga 1 juta guys wow hanya sebuah topeng 1 jutaan sahut tapi ini harganya berapa sih boleh tau gak ini harganya kemarin kita beli 1 juta 300 1 juta 300 topeng murah 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 lagi kemarin panjang karena kena gantung gantung cakr-cakari kucing jadi putus ini tren panjang nih kumis ini dia seginilah kumisnya ini karena cakar-cakar kucing kita gantungan di kamar jadi pada perhilangan ini kulit cuy oh iya kulit kalau yang ini enggak sih iya 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 beda itu kulit nampak kan kulitnya nampak kulit itu kalau dibilang enggak kulit ini memang kulit 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 apa sih kulit sih kalau aku ngarangi ini kadang sih kulit lembu enggak bau ya enggak bau cuma beda ya sih dari gigitannya itu beda dari penampakan gigitannya itu sudah beda guys dari penampakannya iya iya rambutnya pun udah beda ini nampak kali sintesisnya jadi ini dua versi yang berbeda ya dua versi yang berbeda berarti ada rupa ada harga ada rupa ada harga yuk yuk minat kok jual datang ke rumah kok jual ha enggak lah kira dijual guys rambutnya lembut ya lembutnya enggak pahal lembut sih bang kasar itu terbuat dari apa rambutnya itu ini terbuat dari apa nih sing ini katanya sih semalam dari apa kuda bundet kuda bundet kuda ya cuma dicampur lah dicampur ya enggak sepenuhnya dia rambut kuda enggak sepenuhnya dia rambut kalau dipeteng sih kayak buka rambut kuda sih jadi kayak sapu hijau enggak sih cuman sapu hijau enggak kayak gitu bro lebih halusan ini sih bang sapu hijau tegang kali iya makanya kubilang dia kalau pun untuk kuda enggak kayak gini ini dicampur campuran berarti ya iya cuman ada yang halus sih bang ini kayak ini halus ini dia yang yang hitam gini yang kasar sih berarti campurannya dicampur ya iya nah kalau yang ini ya halus sih yang kayak warna gini tapi kalau yang hitam gini kasar coy campuran berarti lebih halus lagi ini sih karena ini sintesis coy buatan ini lah dia berarti kok selama ini 2 tahun mengganung ini ini hasilnya gitu baru terbeli gitu ya baru terbeli jadi kalau pakai-pakaian anak wayang apa gitu emang pakai anak-anak wayang kan kita dari sana cuman kalau baju ganong ataupun nembung kita udah simpan ada keluarkan lah aku penasaran masa gak dikeluarkan pakaian ganongnya cuman coba udah lama kali pula kita simpan nembung nembung sama bajunya udah mungkin udah kekecilan sih aku kurasa kalau nyimpan ini di rumah tuh gak dikasih mau untuk aku bang kenapa udah jelas bang ini bajunya ini ini selain banget ini bajunya ini bajunya bajunya kecil udah kecil lah baru udah lama kali pula ya oh iyalah oh ada itu anak-anak itu yang kurus kurus udah udah kecil dulu pas kita main bukan udah kecil kau nya udah kebesaran iya kau nya udah kebesaran ini berapa tahun oh iya bujang ganong ya nampak bujang ganong sulit kan udah makanya udah gak pernah lagi muncul di jaranan yang akan nanti tadi ini sekian dari aku dan sobatku Andre dengan koleksi-koleksinya oke see you bye bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax